Untuk khususnya RX King Itu tiba-tiba ada pemberitahuan dari pusat Nanti kita akan bahas Saya mendapatkan email Jadi Arisaya Motor mendapatkan email Yang sangat urgent, sangat penting Kontinuenya masalah frame atau rangka Jadi rangka tetap kita proses Aduh ini pusing Seperti tersambar petir ini di siang hari Cara tiba-tiba Karena tahu-tahu tadi kita jam kerja Pukul 16 waktu 53 menit ya Itu ada email masuk dari pabrikan Yamaha Indonesia Itu ada pemberitahuan khusus Jadi disela-sela banyak sekali Orderan tentang rangka atau frame dan crankcase Untuk khususnya RX King Itu tiba-tiba ada pemberitahuan dari pusat Nanti kita akan bahas Sangat penting, sangat urgent sekali informasi ini Tentunya kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini Akan tahu duluan Dan yang belum subscribe mungkin akan ketinggalan Makanya yang belum subscribe silahkan subscribe Karena informasi terpenting yang akan saya bahas ini Ini meskipun malam-malam saya syuting Karena ini tanggalnya pas Saya buat tanggal 8 Maret 2022 ya Langsung silahkan subscribe Biar tidak ketinggalan informasi yang penting Seperti yang akan saya sampaikan Berikut ini nanti Jangan kemana-mana Simak terus Oke kawan-kawan ADM semuanya Ini sangat-sangat penting Jadi tadi saya ulangi Jam 16 Lebih 53 Saya mendapatkan email Jadi hari saya motor mendapatkan email Yang sangat urgent, sangat penting Dan ini akan saya bacakan Langsung kepada Kawan-kawan semua Isinya yaitu tentang Ya akan saya bacakan Suratnya yang penting Ini email yang datang dari Yamaha Akan saya langsung bacakan Dimulai dari Kop suratnya ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufaktur Dibuat Jakarta Tanggal 8 Maret 2022 Itu perihal pending order Crankish 3HB Atau dalam kurung RX King Kepada yang terhormat Pimpinan main dealer Dan 3S Garis miring 2S DDS area di tempat Dengan hormat Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Atau Ibu Yang telah memasarkan Produk Yamaha Jenuin 4 Yamaha Oil Serta aksesoris Yamaha Dan kami doakan Agar Bapak atau Ibu Senantiasa Diberi kesehatan Dengan adanya kendala Dalam proses produksi Crankish 3HB Dalam kurung RX King Maka Dari itu kami Dari PT YIMM Menghimbau Dalam kurung Mulai tanggal 9 Maret 2022 Agar menunda Untuk order Crankish 3HB Tersebut Dari konsumen Dalam kurung Agar konsumen Tidak terlanjur Memotong Maksudnya Merusak Crankish Dan menghindari Problem yang timbul Antara konsumen Main dealer Dan dealer Di kemudian hari Untuk order Yang telah dikirimkan Ke POD Sebelumnya Kami akan Berusaha Untuk Memenuhi Dan mohon maaf Sebelumnya Apabila order Yang sudah POD terima Belum dapat Dipenuhi Seluruhnya Untuk order Selanjutnya POD Tentunya Tentunya Mudah-mudahan Kawan-kawan Kemarin Yang sudah Sebenarnya Sudah order Ke kita Mudah-mudahan Bisa Terproses Mudah-mudahan Bisa terproses Jadi Meskipun Mungkin Tidak Akhirnya Tidak Terproses Karena ada Surat Seperti ini Ya kami Akan Usahakan Kembalikan Nanti Untuk Crankish Crankish Itu kita Usahakan Kita tarik Dari pabrikan Secara utuh Nanti saya Sampaikan Kepada Pemesan Karena Sekarang ini Ada beberapa Pesanan Rangka Dan Crankish Dan ini Tadi Khususnya Adalah Pemberitahuan Tentang Crankish Itu ada Jadi Problem Atau Sedikit Ya Sedikit Kendala Dalam proses Produksi Untuk Crankish Rx King Itu Di pabrikan Yamaha Indonesia Maka Tentunya Seperti Saya Jadi Manajemen Narizai Motor Blitar Juga Itu Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kalau Sudah Ada Pemberitahuan Dari Pabrikan Seperti Ini Terus Kemarin Ada Pertanyaan Banyak Ya Om Saya Pesen Tapi Pesannya Bulan Depan Nunggu Ngumpulkan Uang Ya Intinya Kan Duit Sebenarnya Ngumpulkan Duit Dulu Ya Dengan Secara Maaf Ya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Karena Ada Pemberitahuan Saat Ini Arizai Motor Blitar Belum Bisa Melayani Nanti Pengumuman Ini Kan Masih Sifatnya Pending Sifatnya Pending Kita Belum Tahu Belum Tahu Sampai Kapan Mudah-mudahan Cepat Problemnya Teratasi Di Pabrikan Yamaha Dan Ini Tidak Tahu Pemberitahu Sampai Kapan Mudah-mudahan Nanti Kalau sudah beres Saya sendiri Sebenarnya Berdoa Dan berharap Kepada Pabrikan Yamaha Tetap Bisa Memenuhi Permintaan Crankcase Seperti yang Kawan-kawan Minta Semua Banyak Permintaan Untuk Crankcase Yang sudah Rusak Yang sudah Oblak Itu Jadi Tidak Kesulitan Untuk Memesan Kepada Pabrikan Tentunya Melalui Kita Juga Atau Mungkin Melalui Yang Manalah Deler Yang Terpercaya Untuk Kawan-kawan Semua Silahkan Yang jelas Seperti ini Harus Saya Sampaikan Pada Kawan-kawan Semua Secepat Mungkin Mumpung Masih Angat Ya Mungkin Ada yang Sudah Tahu Ada yang Belum Tentunya Saya Berkewajiban Untuk Share Pada Kawan-kawan Supaya Pengumuman Seperti ini Tidak Sampai Terlewatkan Makanya Untuk Kawan-kawan Yang Belum Subscribe Channel ArizayaMotor Silahkan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Karena Sebenarnya Banyak Sekali Dari Produk-produk Itu Akan Ada yang Stop Produksi Bahkan Statusnya Masih Pending Bahkan Dulu Yang Statusnya Stop Produksi Ini Produksi Lagi Di Hadapan Saya Ini Bisa Saya Buka Seperti Ini Contohnya Ini Adalah Ini Kaliper Atau Kepala Babi Dulu Pernah Stop Produksi Tapi Akhirnya Juga Keluar Lagi Tapi Yang Warna Silver Itu Sekarang Sudah Statusnya Tidak Ada Stop Produksi Jadi Jangan Berkecil Hati Ini Hanya Statusnya Pending Nanti Sewaktu Waktu Ada Pengumuman Bisa Lagi Akan Saya Secepatnya Saya Umumkan Di Channel Youtube Aris Motor Blitar Jawa Timur Dan Yang Terakhir Mungkin Ada Pertanyaan Om Kalau Rangka Atau Frame Gimana Ini Tadi Yang Kita Bahas Adalah Email Tentang Pending Order Crank Jadi Belum Ada Pengumuman Atau Email Tentang Pending Atau Discontinuenya Masalah Frame Atau Rangka Jadi Rangka Tetap Kita Proses Yang Terlanjur Kemarin Itu Order Crank Kita Usahakan Dulu Mudah Mudahan Masih Bisa Kalau Memang Tidak Bisa Ya Akan Saya Kembalikan Secara Utuh Pada Kawan Kawan Semua Terima Kasih Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Salam Sehat Dan Sukses Selalu